Halo guys, kembali lagi dengan BUSKIPO Anthony Ginting tidak kalah dari si Yuki Dia sudah memberikan yang terbaik Meski sambil tertati-tati Untuk akhirnya menyerah Karena sederhana dengan cara paling membanggakan Anthony memasukilah tangan dengan lutut kanan di bebat tapping Dia menjadi yang pertama turun Anthony Ginting tampil memukau pada game pertama Dan meraih kemenangan 2-1-14 Tapi drama yang sesungguhnya datang di game penentuan Game ketiga, Anthony Ginting mengalami kram di kaki kiri Padahal dia tengah dalam posisi unggul 16-15 Sebelum kita lanjut Jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini Agar channel ini dapat terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semuanya Inilah 3 fakta menarik tentang Anthony Ginting 3. Bukan termasuk unggulan Tidak ada nama Anthony Ginting dalam pemain unggulan di nomor tunggal putra Indonesia Master 2018 kemarin Ya, meski bersatus non-unggulan Ginting memutampil hebat dan akhirnya menjadi juara Gelar pertama yang diraih di Indonesia Bagi Ginting, gelar Indonesia Master 2018 kemarin merupakan gelar yang dia tunggu-tunggu Sebab ini merupakan kali pertama Anthony Ginting bisa menjadi juara turunan maneuver super series di tanah air sendiri Pembulu tangkis dengan tinggi banat 171 cm ini mengaku enjoy dan sangat termotivasi Dengan dukungan suport yang memadati Isora Senayan Jakarta Hat-trick kalahkan Chen Long Kemenangan atas tunggal putra Cina yang juga peraih medali emas olimpiade Chen Long di babak per 4 final menyisakan cerita hebat bagi Anthony Ginting Anthony Ginting menjadi tunggal pertama putra Indonesia yang bisa 3 kali mengalahkan Chen Long alias hat-trick menang Rekor pertemuan Ginting melawan Chen Long kini menjadi 3-1 Itulah 3 fakta menarik tentang Anthony Ginting versi Bos Kepo Menurut pendapat kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys